Intro Pemirsa serangkaian HUD ke-73 Ayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusaden Pasar di gelar Jalan Santai yang melibatkan kurang lebih 20 ribu orang dari seluruh unit di lingkungan Perguruan Rakyat Saraswati Pusaden Pasar Tema yang diusung adalah Dengan jiwa semangat Saraswati, Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusaden Pasar siap meningkatkan sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya Satu! Pelepasan peserta Jalan Santai ditandai dengan melepas burung merpati oleh Ketua Badan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Bagus Ketudloji Pengawas, Pembina, Sekretaris Yayasan beserta seluruh jajaran dan kepala unit di lingkungan Perguruan Rakyat Saraswati Pusaden Pasar Jalan Santai juga diringi Marsing Band Genda Buwana Ganeswara Universitas Mas Rakyat Saraswati dan Pasar Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusaden Pasar Bagus Ketudloji menyampaikan rasa syukur dan terima kasih karena apa yang telah diimbaukan ke setiap unit untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, wirang kepada lembaga dan disiplin ternyata telah ditaati sehingga mereka dapat menyelesaikan segala acara dalam rangka peringatan hari ulang tahun Yayasan ke-73 ini Bahkan warga Perguruan Rakyat Saraswati dari berbagai unit tumpah ruang memenuhi jalan Kamboja untuk mengikuti jalan santai Tema yang diusung berujung menyadikan Saraswati lembaga pendidikan yang bermutu Dalam menghadapi persaingan, pihaknya senantiasa menumbuhkan jiwa ke Saraswati dalam setiap SDM di PR Saraswati Kita menghadapi persaingan Oleh karena itulah jiwa ke Saraswati setiap SDM yang ada di Saraswati itu harus ditumbuhkan dimuntulkan sehingga apa yang kita pesankan untuk menjadi SDM yang wirang kepada lembaganya itu bisa terjun berkarakter, berbudaya sehingga lulusannya nanti juga lulusannya yang berkarakter dan bermutu Ketua Panitia yang juga Dekan Fakultas Farmasi Unmas Denpasar Mada Agus Tuna Adiputra mengatakan kegiatan serangkaian hurga ke-73 PR Saraswati Pusat Denpasar diantaranya Dharma Yatre Kepura Luhur Pertali dan Rambut Sedana Tabanan pada 24 November 2019 lalu Kali ini jalan santai melibatkan dari jenjang peringatan siswa paut hingga pergeruan tinggi Rencananya, ziarah digelar ke TMP Pancakat Tirta Tabanan pada 5 Desember 2019 dilakukan persembahyang bersama di Purah Saraswati Yayasan Tepat Piyodalan Saraswati pada 7 Desember 2019 dan puncak peringatan pada 8 Desember 2019 Yayasan Purah Saraswati itu sudah berkarakter dan berbudaya sekarang kita lebih meningkatkan lagi terbukti dengan beberapa acara yang sudah dilaksanakan yang sama seperti sebelumnya namun sekarang lebih meriah juga Pertama kita sudah ada Dharma Yatre ke Pura Petali dan Pura Rambut Sedana yang ada di Jatilui Tabanan hari ini melaksanakan acara jalan santai yang tentunya sudah kita lihat bersama sangat banyak sekali dari seluruh unit yang ada di Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati mendukung acara ini Setelah jalan santai digelar kegiatan senam penampilan lagu bali anak dan modern dance dari siswa SD dan SMP di lingkungan PR Saraswati Nomor yang ditunggu adalah pengundian door price dengan hadiah utama satu unit sepeda motor dan berogai hadiah lainnya Indrawan, Balitv